Pertanyaan bagaimana sikap kita terhadap teman kita yang telah diberi nasihat namun masih mendengarkan ceramah-ceramah daya yang mengaku-ngaku sedapi. Tetap kita berusaha untuk menasihati, tapi kalau terlihat memang dia orangnya angkuh ya, kalau angkuh sudah kita selamatkan diri kita. Tapi kalau dia belum menerima karena memang masih punya syubat, ya mungkin bisa dijelaskan kembali atau minta tolong mungkin kepada orang yang mungkin bisa menjelaskan lebih jelas agar dia paham. Ada pun orang yang memang sikapnya itu muanid menentang angkuh sudah lebih baik kita selamatkan diri kita daripada kita terpengaruh dengannya.